Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu menyerukan penutupan Badan Pengungsi Palestina PBB atau UNRWA ketika pasukannya melakukan lebih banyak serangan udara di Gaza di tengah upaya diplomatik untuk gencatan senjata dan pembebasan pengungsi Palestina. Israel menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan yang memicu perang di Gaza. Para donor termasuk Amerika Serikat telah menghentikan pendanaan sambil menunggu penyelidikan namun lembaga-lembaga bantuan mengatakan mengakhiri operasi UNRWA akan menghancurkan upaya kemanusiaan di Gaza yang hancur. Palestina menuduh Israel memalsukan informasi untuk menodai UNRWA yang dibentuk untuk membantu pengungsi akibat perang saat berdirinya Israel pada tahun 1948 dan merupakan tujuan lebih dari separuh penduduk Gaza untuk mendapatkan bantuan sehari-hari. Ia mengatakan UNRWA harus digantikan oleh lembaga bantuan lainnya jika ingin menyelesaikan masalah Gaza seperti yang diinginkan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutierrez menggambarkan UNRWA sebagai tulang punggung seluruh respons kemanusiaan di Gaza dan mengimbau semua negara untuk menjamin kelangsungan upaya penyelamatan nyawa UNRWA. Di Gaza, para saksi mata mengatakan Israel telah meningkatkan serangan udara di kota Gaza di utara dan membombardir sebagian Han Yunis di selatan meskipun ada inisiatif perdamaian yang tampaknya paling serius selama berbulan-bulan dalam perang Israel Hamas. Hamas, kelompok militan Palestina yang menguasai Gaza saat ini sedang mempelajari proposal tersebut yang berisi rencana pembebasan seluruh Sandra yang ditahan pada 7 Oktober. Israel mengatakan mereka berjumlah sekitar 136 orang. Diketahui, Hamas menuntut di akhirnya serangan di Israel. Negara-negara besar berharap dapat menjegah konflik yang lebih luas, namun ketegangan di Timur Tengah tetap tinggi setelah pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yemen mengatakan mereka akan terus menyerang kapal perang Amerika Serikat dan Inggris di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Hubungan antara Teheran dan Washington juga tegang setelah kematian tiga tentara AS dalam serangan pesawat tak berawang di Jordania yang menurut para pejabat AS dilakukan oleh militan yang didukung Iran. Washington belum menguraikan tanggapannya, namun Garda Revolusi Iran mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka akan menanggapi setiap ancaman Amerika Serikat. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia